Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di channel Steve's Learning Note dan pada video kali ini kita akan membahas tentang algoritma kenapa saya membahas tentang algoritma? karena dalam waktu dekat saya akan menginterview orang dan saya butuh bank soal ya tentang algoritma jadi saya selingin pembelajaran saya tentang algoritma ini saya masukkan ke dalam jangka pembelajaran saya jadi semoga bermanfaat juga buat kalian siapa tahu kalian lagi butuh bank soal tentang algoritma atau mungkin kalian lagi mau interview juga butuh latihan algoritma atau memang mungkin kalian sedang belajar tentang algoritma mungkin video ini cocok untuk kalian dan pada video kali ini kita akan mulai dengan sebuah algoritma simpel ya kita akan pemanasan dulu yaitu tentang penjumlahan dua angka seperti apa kelanjutannya saksikan lebih lanjut sampai akhir video oke teman-teman sekarang kita akan masuk ke bagian pertanyaannya pertanyaannya adalah cari pasangan angka dari sebuah array integer yang bila dijumlahkan menghasilkan sebuah nilai nilai k jadi contohnya disini saya punya array 3, 5, minus 4, 8, 11, 1, minus 1, dan 6 dan nilai knya 10 jadi kita diminta mencari pasangan angka dari array ini yang bisa menghasilkan nilai 10 nah pasangan angkanya itu tidak boleh angka yang sama ya misalnya kalau disini kita bisa lihat ada angka 5 ya kita tidak boleh menjawab 5 dan 5 ya harus elemen dalam array yang berbeda dan maka jawabannya disini adalah 1 dan minus 1 oh sorry, 11 dan minus 1 ya maka menghasilkan bila dijumlah 11 tambah minus 1 adalah 10 nah untuk solusinya ada di sesi berikutnya saya akan menyediakan 3 buah solusi mari kita lihat masing-masing solusi dan masing-masing time complexity dan space complexity seperti apa oke, kita masuk ke dalam cara pertama yaitu dengan menggunakan brute force ya nah jadi ini kita punya arraynya sekarang ya sama seperti contoh yang tadi kalau teknik brute force itu pada intinya adalah kita melakukan pengecekan ya looping dari elemen pertama hingga elemen terakhir dengan menggunakan 2 buah form ya atau dengan menggunakan 2 buah iteration ya nah kita anggaplah nilai pertama angka pertama itu adalah x kemudian kita anggap x itu nilainya adalah 3 ya jadi kita loop dulu sekali per elemen dari ujung kiri ke ujung kanan yang dari ujung kiri ke ujung kanan kita mulai dari sini x sama dengan 3 nah untuk setiap elemennya nanti kita akan cek seperti ini jadi kalau x nya 3 berarti nilai kedua angka keduanya yang kita butuhkan adalah 7 ya karena 3 untuk bisa jadi 10 membutuhkan nilai 7 oke nah loop kedua atau for kedua ya garis yang kuning ya itu kita cari dari nilai atau elemen berikutnya itu ada ngga angka 7 nah dalam kasus ini ngga ada angka 7 dan karena tidak ada angka 7 maka kita lanjut kita pindahkan nilai x nya ke 5 ya yang for pertama kita pindahkan ke 5 terus kita cek lagi kalau 5 untuk bisa menjadi 10 maka butuh nilai keduanya 5 ya maka saya mau cek lagi ke elemen berikutnya ada ngga angka 5 nah disini ngga ada angka 5 ya jadi tidak ditemukan oke nah kita akan loncat tadi terakhir 5 kita loncat hingga 4 8 hingga 11 ya nah 11 x sama dengan 11 berarti nilainya adalah nilai 1 oke minus 1 ada ngga alamen berikutnya yang nilainya minus 1 oh ternyata ada ya yang ini ya teman-teman minus 1 nah berarti kita berhasil menemukan pasangan dari x 11 adalah minus 1 ya ada di alamen yang ini nah berarti dengan teknik brute force sekarang kita sudah berhasil menemukan bahwa untuk mencapai nilai k yang 10 maka kita membutuhkan maka pasangan angkanya adalah 11 dan minus 1 ya seperti itu nah itu adalah teknik brute force tekniknya kedua disebut dengan sorting and walking sorting and walking maksudnya apa? jadi sama seperti sebelumnya kita punya array juga dan nilai k nya 10 jadi ini array nya sama dan nilai k nya sama ya 10 nah yang membedakan di teknik ini adalah kita melakukan sorting dulu ya teman-teman bisa kita lihat disini kita sorting dulu array nya dari nilai kecil paling kiri dan hingga nilai terbesar di paling kanan nah sortingnya bisa menggunakan teknik sorting apapun ya biasanya fungsi standar sorting di programming lainnya juga kalian bisa pakai kalian bisa pakai hip sort atau sorting lainnya yang penting disorting dulu ya teman-teman nah setelah disorting nanti kita akan punya dua buah pointer jadi ada pointer left kita arahkan ke nilai paling kecil minus 4 dan pointer right kita arahkan ke nilai paling besar yaitu 11 oke nah sekarang cara mencari nilai angkanya untuk bisa mendapatkan 10 bagaimana di teknik ini nah yang kita lakukan adalah kita menjumlahkan dua angka yang ada pada left dan right kita cek apakah penjumlahannya menghasilkan nilai 10 nah dalam kasus ini minus 4 bila ditambah 11 itu bukan 10 ya nah kalau bukan 10 maka kita melakukan pengecekan berikutnya yaitu adalah kalau penjumlahan left dan rightnya tidak 10 kita akan pindahkan pointernya ya pindahkan pointernya makanya disebut dengan walking ya nah pindahkan pointernya kita pindahkan yang mana nih mau yang left atau yang right apakah kita pindahkan right ke minus ke 8 atau left dari minus 4 ke minus 1 nah itu tergantung tergantung dari mana seperti ini kalau left plus rightnya ya lebih kecil dari nilai k yaitu 10 ya lebih kecil dari 10 maka kita pindahkan pointer leftnya ke kanan jadi minus 1 kenapa karena seperti ini minus 4 tambah 11 itu adalah 11 plus 987 7 lebih kecil dari 10 nah kita mau cari nilai penjumlahannya adalah 10 berarti harus lebih besar dari nilai penjumlahan sekarang 7 makanya nilai atau pointer yang kiri kita perlu geser ke kanan supaya penjumlahannya bisa kita lakukan dengan 2 angka yang lebih besar jadi sebelumnya kita jumlahkan minus 4 dengan 11 itu kan menghasilkan 7 kita ingin lebih besar jadi kita pindahkan minus 4 menjadi minus 1 minus 1 tambah 11 adalah 10 10 dan 7 lebih besar 10 nah kalau else move right kalau penjumlahannya yang kiri dan kanan lebih besar dari 10 maka kita mau cari penjumlahan angka yang lebih kecil karena kita mau mencari nilai 10 maka kalau ada kasus seperti itu pointer rightnya kita geser ke kiri sekali supaya hasil penjumlah yang lebih kecil dari nilai k nilai 10 sekarang kita akan masuk ke teknik ketiga atau cara ketiga itu dengan menggunakan hashing nah kita sekarang punya array yang sama dan nilai k yang sama tapi membedakan adalah sekarang kita punya sebuah hash table ya hash table kalau di lighten mungkin bentuknya digeneri kalau di go bentuknya map gitu ya nah apa yang kita akan lakukan sama seperti cara pertama kita akan cek dulu nilai x dari paling kiri yaitu tiga nah kalau tiga kita butuh nilai y nya adalah tujuh oke nilai y nya adalah tujuh nah tujuh ini kita melakukan pengecekan di dalam hash table nya ada gak di dalam hash table nya si angka tujuh ini kalau misalnya gak ada maka nilai x nya itu akan kita taruh di dalam hash table nya oke nilai x nya akan ditaruh di dalam hash table nya nah terus kita lanjut ke pengecekan kedua ya 5 5 maka dia butuh nilai y nya 5 nah karena gak ada kita akan masukkan nilai 5 disini begitu pula minus 4 8 dan seterusnya ya 5 minus 4 8 ya karena 2 tidak ada di dalam table nya kemudian 11 berarti dia butuh minus 1 minus 1 tidak ada di dalam table nya 1 berarti dia butuh 9 tidak ada di dalam table nya nah hingga pengecekan nilai minus 1 ya teman-teman minus 1 dia butuh nilai y nya atau angka keduanya adalah 11 dan ketika di cek di dalam table oh ternyata pernah kita taruh sebelumnya angka 11 maka kita bisa asumsikan nilai 11 itu ada di dalam elemen array nya ya jadi sekarang kita sudah menemukan jawabannya yaitu pasangannya adalah minus 1 dan 11 oke sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan dari 3 buah cara untuk menyelesaikan permasalahan penjumlahan dua angka ya jadi disini kita sudah punya 3 cara yaitu brute force soft walking dan casing mari kita lihat kompleksitas waktu dan ruangnya untuk brute force ya ini kompleksitas waktunya adalah om pangkat 2 karena at worst case kita perlu melapan pengecekan setiap elemen di dalam array sebanyak 2 kali jadi waktunya adalah om pangkat 2 nah untuk kompleksitas ruangnya ini linear O1 karena kita tidak membutuhkan tambahan space dalam pangkat perhitungannya oke dan teknik brute force ini dia akurat artinya bisa menyelesaikan solusinya tapi bukan teknik yang terbaik karena ada opsi yang terbaik yaitu yang nomor 2 yaitu sorting dan walking sorting dan walking ini menurut saya pribadi ini adalah teknik yang paling efisien di antara ketiga kenapa kompleksitas waktu ini adalah O N log N kompleksitas waktu ini sebenarnya tergantung dengan teknik atau metode sorting yang kalian gunakan biasanya kalau saya cek di go kalau ada di package sortnya itu dia menggunakan kompleksitas suatunya adalah N log N jadi kompleksitas suatunya tergantung sorting metode sorting nah untuk kompleksitas ruangnya ini linear kalau kalian menggunakan sorting yang tipe heap sorting nah ini ruangnya adalah O 1 linear again ini tergantung dengan teknik sortingnya kalau kalian menggunakan teknik sorting berbeda mungkin kompleksitas ruangnya berbeda dan yang terakhir adalah phasing phasing ini kompleksitas waktunya adalah OM ya karena untuk kita bisa assign value ke dalam hash table dan untuk ambil value dalam hash table itu kompleksitasnya OM ya kayak almost instant dan kompleksitas ruangnya juga OM karena kita butuh menyimpan data elemen yang sudah kita cek di dalam hashnya ya nah by the way M disini adalah tergantung jumlah panjang dari elemennya jadi kalau kalian melakukan pengecekan di array yang panjang banget itu makin kerasa efeknya seperti itu nah untuk tekniknya ketiga ini jadi secara waktu dia yang paling baik diantara ketiga ini tapi disini dia membutuhkan extra space jadi kita bisa optimize dari sisi waktunya tapi kita mengorbankan dari sisi ruangnya jadi ini mungkin bisa consider juga jadi makanya untuk saya berbagi menurut saya yang paling baik adalah teknik yang nomor dua oke karena dari kompresitas waktu dia lebih baik dari teknik pertama dan memang tidak lebih baik dari teknik ketiga tapi dari kompresitas ruang dia adalah yang terbaik ya terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video singkat ini semoga bermanfaat untuk kalian semoga bisa lumayan menghangatkan otak kalian ini waktu saya belajar juga lumayan menghangatkan otak saya karena sudah lang banget terus serang tidak bermain-main dengan algoritma nanti nanti kita akan lanjutkan di lain waktu dengan algoritma yang lebih menantang dan untuk sampel code implementasi tadi dari tiga teknik tadi sudah saya buat dengan menggunakan bahasa program program go dan link akan saya sertakan di description silahkan di cek ya terima kasih untuk menyaksikan video kali ini jika kalian suka jangan lupa tekan tombol like dan subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video pembelajaran lainnya sampai jumpa selamat menikmati